Tapi saya kenal semua, kenal ya? Kenal. Orang saya suka melihat ada yang laporan orang saya pada. Ini yang dari Ramayana mana Ramayana? Semua. Semua Ramayana. Ada sebagian. Yang juga Ramayana mana? Ada di Yabusana, Sabar Subur. Yabusana, Sabar Subur mana? Yabusana. Dari itu ada? Ada Rata. Ada Rata. Paling jauh mana? Ada Jerensi. Jerensi. Mana Jerensi mana? Bekasi. Bekasi mana Bekasi? Depok? Depok ada ya? Jakarta, Selatan. Kebayoran lama. Mungkin kebayoran lama aja. Ada yang kebayoran lama? Ada, ada. Jadi bagus. Yang omsetnya sudah bagus, semakin bagus. Yang sudah semakin bagus banget, jadi bagus banget-banget. Ya. Nanti ada riwut ya? Ada bonus, ada riwut, dan lain-lain. Sekali. Bisa ada setelah lebaran. Setelah lebaran. Lebaran bentar lagi. Ini persiapan lebaran. Ini persiapan lebaran. Ini persiapan lebaran tentunya. Pak Adek, Pak Yus, dan teman-teman semua sudah mempersiapkan desain-desain yang akan ditonsing kemudian. Ini persiapan lebaran akan bermimpin di dalam lebaran. Insya Allah ini menambah omset semuanya ya. Karena tujuan daripada penjualan kita. Saya hanya mau menambahkan saja dari adik-adik, teman-teman, 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 teman-teman. Untuk kerjanya bisa menikmati dengan tenang, dengan nyaman. Insya Allah omset itu yang akan membuat banyak. Tetapi ketika kita datang kerja saja sudah kurang nyaman atau kurang muat lah gitu ya. Jadi, itu akan berpengaruh terhadap omset. Sementara kita itu dagangnya itu seperti orang mancing. Seperti mancing. Seperti orang mancing. Umpannya sudah bagus, jorannya sudah bagus, ikannya banyak. Apalagi yang di mal ya. Ikannya kan banyak. Umpannya sudah cakep nih. Jorannya sudah bagus. Yang mancingnya sudah jago. Tetapi kenapa? Kok tidak ada yang nyangkut? Nah, ini ada faktor apa? Oleh karena itu, kita jualan, dagang, marketing, dan lain-lain. Semua itu bukan hanya nungguin dagangan saja. Jadi, pertama faktor hati kitanya juga harus benar-benar niat banget. Kalau mancingnya niat banget, misalnya lo dapat. Tapi kalau asasi mau hiburan doang gitu ya, atau mengapa doang. Nah, itu pun dapatnya biasanya tidak terlalu bagus. Apalagi yang ketika, kalau kita mancing itu, datangnya udah kepaksa. Padahal masih tuh hiburan yang datangnya kepaksa. Sedih, sakit, dan lain-lain. Itu, gak konsentrasinya nyukuran. Boleh jadi malah tidak dapat. Oleh karena ini, ilmu hari ini dari saya, ilmu mancing ini, coba diterapkan oleh teman-teman, adik-adik semua, di dalam pemasaran. Jadi, pertama ketika kita datang ke tempat kerja, kita juga hatinya memang sudah niat banget. Sudah senang, sudah bahagia. Apapun di rumah ada masalah, ada apa. Pokoknya kalau udah kerja, kita sudah siapkan diri kita bahagia. Dan bahagia itu, kira-kira mahal gak? Mahal gak bahagia? Mahal apa enggak? Enggak. Enggak ya? Bahagia itu, murah. Cuma kadang-kadang jadi mahal karena berat. Padahal baru senyum saja, sudah tandanya bahagia. Apalagi sudah sampai ketawa, ngakap-ngakap, mikik-mikik, ketawa-ketawa, ketiwi-tiwi, pasti itu udah bahagia banget. Jadi, seandainya hari ini meeting, yang seriusnya nanti, yang sekarang boleh ketawa. Sekarang nanti anda lo coba, yang senyum. Satu-satu senyum coba, keluarkan senyumannya. Ayo senyum, saya melihat senyumannya bagaimana. Ini nanti ada tekniknya, kalau ada yang gak bagus, mau saya panggil. Jangan-jangan ya, jangan-jangan yang saya cek turun itu karena kurang senyum. Kira-kira kalau melihat orang senyum, cakep gak? Enak. Ada orang cantik, kalau kita masuk ke toko, yang jaganya atau yang layarinya itu cantik banget. Tapi, kita udah milih-milih nih, umpamanya ya, toko biasa lah gitu ya. Yang jaganya cantik. Belum melihat tanggangannya, kita udah pilih masuk ya, Pak Ade ya. Kita tak laki-laki. Tapi, ada yang cantik, kemudian kita yang tadinya mau beli, jadi gak beli. Karena apa coba? Karena pertama gak senyum. Tetus. Tuh, nah gitu, ditanya tuh. Itu hati-hati. Itu hati-hati ya. Jadi, satu, pertama senyum. Senyum itu pertama ketika kita nyerahkan itu, pertama kan perhatian dulu. Orang itu gak melihat barangnya dulu, perhatian dulu. Mungkin kalau di mal itu kan suka ada musik. Dari musik jadi nengok, jadi nengok baru melihat barangnya. Nah, setelah melihat barangnya, apalagi sudah berhadapan dengan mbak Ade-Ade semua ini, teman-teman semua itu. Beda ketika bertemu yang mau beli dengan kita sebagai pedagang itu. Kita hanya senyum, atau dibaliklah kita yang mau belanja gitu ya. Dikasih senyuman sama gak dikasih senyuman, kira-kira nilainya beda gak? Ada dua-duanya mau beli. Tapi ketika dikasih senyuman, tidak dikasih senyuman akan beda. Padahal itu sebenarnya senyum itu murah ya. Jadi, kalau tidak senyum, nanti boleh jadi gak jadi beli. Atau belinya cuma satu. Tapi dengan senyum boleh jadi, jadinya beli dua belas. Amin. Nah, ini baru senyum. Kemudian, saya kasih dua ilmunya ya. Ini umpan ya, ini cerita umpan kalau mancing. Itu kan barangnya sudah bagus, upannya sudah bagus. Tinggal ini cara mancing ya. Pertama senyum. Yang kedua, Maaf ini. Kira-kira kalau mau bekerja, mandi dulu. Jujur dah. Ada yang baru bangun langsung kerja gak? Kesiangan. Dulu dah. Ada yang suka segitunya? Ada. Banyak ya? Banyak. Ini saya gak tahu kerjanya, walau sejak nasib apaan gak sih? Ini ya? Tapi rata-rata yang berapa kalau masuk? Baik, saudara. Ya? Yang sebelas ya? Nah, karena mentang-mentang masuknya yang sebelas, tidur dulu biasanya. Mending kalau gak ngepas gitu, atau masih lama. Kalau ngepas, agak berapa ya? Kalau bisa, pagi ya. Kalau pulang, jem berapa pulang? Jum 10 ya? Iya. Kalau bangun tidur, jem berapa? Ini suka kalau miting soalnya gak nyanyi, jem berapa tidurnya gak? Baru kali ini kayaknya ya ditanya, jam berapa tidurnya? Kasian amat gak pernah nanyain tidur. Mas Satria gak pernah nanyain tidur, jam berapa? Paling, ayo tidur gitu. Jumlah tidurnya ngajak. Ya? Tidur jam berapa? Tidur jam berapa? Sungguh pun kita kerja sampai malam, capek, dan lain-lain. Kalau bisa, habis sholat subuh itu, jangan tidur. Itu adalah keluarnya, pembukanya, riski kita. Sertanya mana ngantuknya? Jangan tidur. Kalau ngantuk, olahraga. Pokoknya habis subuh, jangan tidur ya. Kalau nanti, omongnya kerja jam 11, ya tidurnya boleh lah, habis olahraga, dan lain-lain. Tapi biasanya kalau olahraga itu, jadi gak ngantuk. Saya kalau tidur semalam, sehat dalam sehari semalam, putar ini sekarang 4 jam. 4 jam. Yang normalnya 8 jam, paling 4 jam. Siang juga, sampai tidur gitu ya. Tapi gak pernah ngantuk. Jadi kalau ngantuk, pagi terutama jangan sampai tidur. Nah, kemudian nanti, kalau memang tidur, habis olahraga. Nah, tapi jangan 14-an juga. ini mentang-mentang libur, mentang-mentang ok, bangunnya aja, udah jam, subuhnya aja setengah 8. Ada yang nanti ya? Mentang ahli, nilibur. Nah, tetap, mau kemudian nanti, ada-ada, apapun pekerjaan ini, kerja di mana pun juga, kalau subuh, habis subuh, jangan tidur. Ini yang kedua. Jadi yang pertama apa tadi? Senyum. Yang kedua, jangan tidur habis subuh. Biar apa? Biar gak pusing. Biar gak ini. Yang jelas, rizkinya terbuka. Pintu rizkinya terbuka. Ah, tapi kan gaji saya sekian ah. Cuma ini. Pintu rizki, rizki itu gak mesti halus. Gak mesti halus gaji, gak mesti halus uang, gak mesti halus komisi. Pintu rizki itu banyak. Dari mulai kesehatan, dari mulai uang yang tidak disangka-sangka, tidak diberikan, rizki banyak sekali. Insya Allah. Yang ketiga, pertanyaannya tadi kan udah mandi belum kan? Harus mandi lah. Mungkin yang harus mandi ya. Kan udah tadi subuh mandinya, ya mandi lagi. Kenapa harus mandi lagi? Nanti saya, pertemuan, pertemuan selanjutnya, ada cara mandi. Biar mandinya seger. Bahkan gak ngantuk-ngantuk. Nah, tapi hari ini yang penting mandi aja dulu. Biar apa? Minimal seger dulu dan bersih dulu. Kalau mandi kan pasti dosok tinggi. Kalau udah dosok tinggi, pasti pakai odon. Kalau udah mandi, pasti pakai sabun. Ada gak yang mandinya? Separuh doang. Lanjut. Datang ke tempat kerja. Atau persiapan pakai baju dan lain-lain. Pakai seragam ya, biasanya ya. Yang sudah ada seragam, ada seragam. Konsumen, kita kan bahasa, saya itu bahasa konsumen, bahasa pelanggan. Pinginnya, yang melayani kita itu bagaimana? Terutama, akan seger. Yang kedua, senyum. Yang ketiga, cantik, senyum. Tapi kok kalau dideketin, wanginya bau. Apa itu? Baunya wangi apa wanginya bau? Nah, ini hati-hati. Apalagi dalam, biasanya, kalau yang perempuan itu, biasanya dalam kondisi-kondisi menstruasi, itu biasanya wanginya agak lain. Pak, dia tahu gak? Enggak. Enggak tahu. Saya pun tahu. Karena kita, marketing ya, karena kita, seris men, jadi harus diperhatikan juga, takutnya, karena terikat kita itu, tidak nyaman, di hidup konsumen, di hidup pelanggan kita. Jadi, jangan lupa, sediakan selalu, parfum. Ya. Wanginya juga harus cocok. Jangan wangi buat pengajian. Ya. Jangan wangi buat tonton juga. Tapi wangi, buat, yang ketika, jangankan pelanggan, teman kita juga enak lah gitu kan. Jadi, jangan, jangan pakai, apa namanya, jangan pakai aroma Arab gitu kan, kayak mau makan gitu. Jadi, jadi harus, tapi kalau yang mandi itu, semua, teman-teman udah paham semua deh, saya mungkin hanya, new win-nya doang sih. Kalau yang pakai kan, yang sudah ahlinya. Jadi, mandi, kenyum, wangi. Ya. Itu sebenarnya udah cukup, membuat, perhatian. Selanjutnya, nanti bagaimana ketika kita berkomunikasi. Komunikasi pun, itu ada nanti tekniknya. Jadi, kalau mau tahu cara mandi yang lebih bagus, cara public speaking, atau berkomunikasi nanti dengan konsumen, lebih bagus, insya Allah di meeting berikutnya sama saya. Jadi, jangan, jangan disayangin dulu dari sini ya. Lanjutkan semangat, apalagi ini mau nebaran. Jadi, ilmu-ilmu yang lainnya nanti saya kasih. Yang penting, jaga dulu tuh. Banginya, jaga dulu, tersenyumnya. Mandi dulu, jaga dulu ya. Kalau dia bangun, habis subuh, nggak olahraga, habis subuh olahraga, dan tidak tidur lagi, pasti sudah, sudah salat subuh. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.